Intro Happy Long Weekend IP Dears Udah kemana aja nih liburannya Daripada bingung sini merapa Karena siang hari ini kita akan ajak kalian Untuk menyusuri tempat unik yang ada di Indonesia Pertama ada di Magelang, Jawa Tengah Tepatnya di kawasan Ketepas Kalian bisa menyaksikan keindahan Merapi Sekaligus menyusuri sungai mirip air terjun Yang tak pernah mengering Dan bergeser ke Pulau Dewata Taukah IP Dears jika ada sebuah pura Yang memiliki empat mata air berhasiat Untuk pengobatan medis dan non medis Dan terakhir dari kota hujan Bogor Inilah dia surganya durian All you can eat yang dijamin bikin ketagihan Selengkapnya dalam IPedia Buat IP Dears pasti tau kan Sama kota yang satu ini Yaitu Magelang Terkenal dengan wisata dan keindahan alamnya yang memukau Saat menginjakan kaki kesini Kita bakal langsung melihat sejuknya Hamparan perkebunan yang luas Membentang dan mencoba beragam wisata Eits tapi sebelum kesana ada yang gak bisa dilewatkan nih IPDers Yuk kita jelajahi kebun inggit stroberi Yang terletak di desa Banyuroto Kabupaten Magelang Untuk satu karung ini sendiri nih Misalnya satu karung ini Dia bisa menghasilkan berapa banyak stroberi? Untuk kemasimalan itu kalau satu tahun Satu tahun itu satu karung bisa sampai 2-3 kilo Satu tahun, satu karung Satu karung Oke Nah untuk sekali panen butuh waktu berapa lama stroberi? Untuk dari mulai tanam Dari mulai tanam Dari mulai tanam Berarti kan kalau mulai tanam itu berarti dari tanah dan pupuk yang dicampurkan ini pasti ya Nasukkan bibitnya Itu berapa lama tuh? Itu dari pertama tanam Lalu dari tadi tanam itu sekitar 40 hari sudah mulai kurang buah Jadi 50 hari sudah mulai merah Jadi 50 hari sudah mulai siap panen Oh gitu Jadi 2 bulan kurang 10 hari Nah Jangan lupa panen Nanti dalam setahun bisa 6-7 kali panen Nah ini gede nih Sat gitu ya Segini? Cukup? Iya gitu ya cukup Ini tuh Ebediers Stroberinya Oke Kita mau cobain stroberinya ini Sat Asam Asam Manis segar Langsung berasa disini enak banget Kalau disini produknya buat produk sendiri ini kan disini kan daunnya Daunnya bisa buat daun keripik stroberi Pasak Buat keripik Iya ini Ini keripik? Ini bukan pisang sale Bukan itu Ini saya cobain ya Ini daun? Daunnya itu Daun yang ini? Iya Buat keripik Rasa sih Wangi lagi Oh iya bener daun guys Tuh Coba ya Gas Ketempat selanjutnya nih Ebediers Kali ini kita naik mobil jeep yang keci abis Kita bakal menanteng adrenalin nih Jangan lupa Pakai sabuknya ya Kalau udah naik mobil yang satu ini Jangan harap bisa lewat jalan yang mulus Harus siap Dan berani Melewati jalanan yang rumit ya Nah Tapi pada tau gak nih Kita mau kemana? Biasanya Kalau perjalanan rumit Tau dong Lekasi selanjutnya Pasti gak kalah kece kan? Namanya sungai Pabelan Nama asli sungainya ya Pa? Pabelan Pabelan Iya Pabelan ini sungainya berasal dari Mata air dari Merapi sama Merbabu Jadi satu Jadi sungai ini Oh jadi satu gitu Iya Jadi kita temukan sungai namanya ini Dan untuk kisah tadi sini Yang untuk kita nanti Jika nanti Untuk namanya Gerojokan Kapuhan Gerojokan? Kapuhan Kapuhan Susah ya namanya ya Kenapa? Gerojokan? Karena kan Gerojokan itu kan air ya Gerojok gitu kan Kalau Kapuhan Nama desa di sini Oh nama desa di sini Nah berarti air ini juga Manfaatnya selain memang View-nya indah ya Iya Pastinya Kan airnya besar banget ini Walaupun musim kemarau Ataupun musim hujan Musim kemarau yang panjang pun Tetap aja sama debitnya Segini juga? Hampir stabil Kita bisa Naik jeep ini off-road Kita menyusuri aliran sungai Jadi ini kita nanti Basah-basah Ciprat-cipratan di sungai Agak ekstrim ya Iya Agak ekstrim ya Yaudah yuk Kita coba aja nih I won't get to Masih lanjut nih IPaders, abis terus suruh naik jeep saatnya kita berwisata ke Ketepas yang pastinya menjadi tujuan wisata para wisatawan. Gimana enggak? Dari sini kita bisa melihat keindahan tujuh gunung di Menara Langit Merapi. Wow, indah banget kan? Kami sebenarnya awal dibangun ini karena sebagai gardu pandang, gardu untuk memandang pemandangan yang ada di kawasan Merapi Merbabu serta lima gunung yang ada di Pulau Jawa. Terus berkembangnya kami disupport oleh banyak pihak dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, akhirnya kita membangun museum Volcano Center. Oh ini, sana ada museum Volcano Jantan Museum dan ini kita ada Ketep Volcano Titer atau bioskop. Waduh penasaran kita lihat, masuk ke dalam boleh? Boleh, mari silahkan. Diresmikan oleh Menteri SDM waktu itu Pak Purnomo Yuskiantor. Oh gitu, jadi ini bisa nonton juga disini ya? Iya. Benar-benar kayak nonton, ini klasik banget nih, vintage banget. Ya kan, kayu. Tapi masih nyaman ya Pak ya? Nyaman. Nah, itu dia perjalanan seru di Magelang Aipedius. Dicatat ya. Banyak banget nih destinasi wisata mulai dari menguji adrenalin, wisata edukasi, dan masih banyak lainnya yang bisa kita temukan di Magelang. Taukah kamu, ada penemuan yang tidak sengaja ditemukan di Indonesia, yaitu Kerinci Blang Sumatera yang hampir punah. Dan ditemukan di Gunung Kerinci oleh sekelompok pemuda. Menjadi hewan yang paling langka di dunia, habitat Kerinci Liar ini dapat ditemukan di hutan tropis pegunungan Sumatera. Kerinci ini biasanya memiliki panjang hingga 40 cm dan memiliki ekor berwarna merah serta garis-garis kecaklatan yang membentang di sekujur tubuhnya. Pernah dipercaya akan bunya, ternyata penyebab hewan langka ini semakin menipis karena kawasan yang menjadi tempat tinggalnya ini terjadi perambahan atau penerbangan hutan liar yang agresif di Pulau Sumatera. Ketemu di jalur Kerinci Sumatera. Dua ekor atau sepasangnya Kerinci Sumatera yang jarang ditemui. Masih anakan. Masih anakan. Masih anakan ya kak ya. Ini udah masuk kategori hewan dilindungi. Kalau gitu pak, saya juga minta tolong arahan pak. Siapa tau, siapa tau ya kan. Saya jadi menteri ya kan. Boleh, boleh nanti. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh, boleh.